Intro Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami Wakapolda Papua Barat Kombes Polisi Tatang memerintahkan kepada seluruh polres jajaran untuk mempersiapkan masing-masing calon anggota polisinya secara khusus Putra Putri Asli Papua Hal ini guna memenuhi kuota casis 70% Putra Putri Asli Papua Hal tersebut ditikaskan Wakapolda Papua Barat Kombes Polisi Tatang saat dijumpai awak media pada Kamis Siang Wakapolda mengatakan telah memerintahkan seluruh polres jajaran yang berada di wilayah hukum Polda Papua Barat untuk segera menyiapkan calon bintara polri yang hendak mengikuti tes seleksi pada April mendatang Kata Wakapolda terutama mempersiapkan Putra Putri Asli Papua agar kuota 70% yang tersedia bagi mereka dapat terjawab oh bintara belum, nanti bulan April ya bulan April ya April ya kita bagi mereka berupaya terutama untuk orang asli Papua kita lakukan penggunaan semaksimal mungkin ya kita mengharapkan banyak yang diterima lah dari sini dari adik-adik kita yang dari Papua ini sehingga diperintahkan itu, ditekankan kepada Kapolres, perjabat utama semua punya adik asuh adik asuh untuk khususnya orang asli Papua untuk kita, bukan untuk kita ini kan, untuk di Indonesia itu enggak kita bina dia, kita bina, kita ini minimal dia pada saat tes itu dia udah tahu kan dia sampai ini sebagai bentuk persiapan seluruh Polres di jajaran Polda Papua Barat dihimbau dapat melaksanakan kegiatan latihan bagi para calon bintara putra putri Papua dan selanjutnya dilaporkan ke Karo SDM Polda Papua Barat hal ini dimaksudkan untuk menjauh kepuasan masyarakat dalam proses perekrutan bintara Polri yang benar-benar memenuhi kuota 70% tersebut berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya kuota penerimaan bintara Polri untuk kategori putra putri asli Papua tidak memenuhi kuota 70% diharapkan segala bentuk persiapan harus dilakukan sejak dini agar berdampak pada pemenuhan kuota pada penerimaan bintara Polri 2019 ini Simon Patiran mengabarkan selamat menikmati